Yang paling akan merasa terpukul, yang paling akan merasa sakit hati adalah keluarga korban itu sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya, Hersius Santo tentunya di channel saya Pada kesempatan malam hari ini, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman Terutama ada pertanyaan yang dikhususkan Buat saya, nanti saya juga akan tampilkan pertanyaan dari siapa dan seperti apa Ini dari Betty Dado ya Bang Heri, terima kasih untuk membantu warga Jalan Cagak dalam terwujudnya dongang bersama untuk kedua korban alam hukum Pertanyaan untuk Bang Heri, mohon dijawab Apakah Bang Heri dan Kepala Desa Jalan Cagak tidak mengundang Bapak Yosef dan Istri Buda? Ini pertanyaannya juga nih Yang pertama memang dikhususkan kepada saya Terus yang keduanya Di huruf besar teman-teman semuanya Berarti ini sebuah penegasan ya Dan ini memang akan saya jawab Dan saya ucapkan terima kasih kepada Betty Dado ya Yang sudah memberikan komentar terkait doa beberapa hari yang lalu ya Sehingga membuat saya memiliki inspirasi ya Untuk bagaimana saya bisa membuat konten terkait jawaban Ibu Betty Dan mungkin pertanyaan ini juga ada di pikiran teman-teman yang lain Oleh karena itu saya khusus nih Bikin konten dan saya akan menjawab Pertanyaan terkait Apa yang ditanyakan Apakah saya mengundang Pak Yosef dan Istri Buda dalam doa bersama Karena hanya Karena hanya Yosef saja dan Almarhum Ibu Betty Yang terlihat hadir Sebab menurut pengakuan Pak Yosef Mengetahui adanya doa bersama Ini justru dari media sosial Dan merasa tidak diundang Mohon dijelaskan Terima kasih Bang Heri Sukses buat channelnya Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Betty Dado Atas komentarnya Terkaitan itu Saya akan jawab pada malam hari ini Dan saya juga ucapkan terima kasih atas doanya Semoga Ibu Betty Dado juga Wapilusus ya Sehat selalu Juga teman-teman semuanya Juga sehat selalu Apa yang menjadi cinta dan harapannya Dapat digaburkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Teman-teman sebelumnya Sebelum saya lanjutkan Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semuanya Yang sudah men-support channel saya Sehingga saya dapat terus bersemangat lagi Memberikan informasi Dan mudah-mudahan informasi yang saya berikan Dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya Dan kepada yang belum Dan kepada yang belum Kebetulan nonton video saya Saya meminta kepada teman-teman semuanya Untuk men-subscribe terlebih dahulu Like, komen, juga share ya teman-teman Oke Biar tidak terlalu lama durasinya Saya akan jelaskan Dan saya akan langsung saja jawabnya Jadi pada malam hari itu Maksudnya siang hari itu Kita memang memiliki inisiatif Untuk mengadakan doa bersama Malamnya ya Tetapi Kita tidak mengundang Saya juga Pak Kades juga Tidak mengundang secara khusus ya Baik kepada Pak Yosef Kepada Ibu Mimin Yang tadi dikatakan oleh Ibu Siapa tadi? Betty Dado Ataupun mungkin Kang Yori sendiri Jadi kita tidak mengundang secara khusus ya Untuk keluarga korban Kenapa alasannya? Karena memang saya berpikir bahwa Kalaupun tidak diundang Ini kalau saya ya Saya tidak tahu Hanya Pak Yosef sendiri Dan Ibu Mimin Dan mungkin bisa diwakilkan Dengan kuasa hukumnya Kalau pertanyaannya Kenapa Pak Yosef Dan Ibu Mimin tidak datang Itu pertanyaannya bukan untuk saya Jadi saya tidak akan menjawab pertanyaan itu Kalaupun mungkin saya Jadi saya tidak bisa mengatakan Jawabannya seperti apa Karena saya memang secara pribadi Saya belum menanyakan Baik menanyakan kepada Pak Yosef Ibu Mimin Maupun kuasa hukumnya Nah tetapi Kalau menanyakan kepada saya Terkait undangan Wabil khusus kepada pihak keluarga korban Tidak ada yang memang diundang Dan perlu disampaikan juga kepada teman-teman ya Bahwa Yuris ya Kamu Yuris Dalam kali ini Kakak handung korban Yang pada saat malam acara doa bersama Dia begitu Nangis terseduh-seduh Saya dan Pak Kadis tidak mengundang Tapi beliau datang Untuk bisa mengikuti acara berdoa bersama Dan pada malam hari itu Banyak warga masyarakat Jalan Cagak khususnya Mungkin tidak itu kemungkinan Juga ada warga lain Di luar Jalan Cagak Yang memang Ikut mendoakan Dan ikut Mengikuti acara doa bersama Yang dilakukan pada malam hari itu Nah Saya mau nanya kepada teman-teman ya Karena saya berpikir Bahwa Pak Yosef lah Saya tidak berbicara Bimbin dulu nih Karena teman-teman bilang Istrinya Pak Bimbin itu istri muda Jadi saya berbilang Pak Yosef saja dulu Karena memang ini yang ditanyakan oleh teman-teman Pak Yosef itu Saya berpikir bahwa Pak Yosef itu adalah Ayah Korban Dan Suami korban Ibu Tuti Jadi saya berpikir Saya tidak perlu harus mengundang Karena memang Kalau Ada sesuatu kejadian Yang Musibah ya Yang Seperti halnya Kasus di jalan ceket ini Yang Yang paling akan merasa terpukul Yang paling akan merasa sakit hati Adalah keluarga korban itu sendiri Jadi Karena itulah saya tidak Pernah mengundang Dan Pak Kadis juga tidak mengundang Khusus ya Kepada pihak luar agak korban Karena memang ini bisa dikatakan Hajat semua Lapisan masyarakat Wabil khusus masyarakat jalan ceket yang ingin Yang ingin Yang ingin mendoakan Agar pihak kepolisian Mungkin dapat Segera Mengungkap kasus ini Intinya Intinya Dengan harapan Diberikan kemudahan Diberikan jalan Diberikan petunjuk juga Untuk bagaimana Pihak kepolisian Sekali lagi Segera Bisa menangkap Kasus yang terjadi Di jalan ceket ini Dan selain itu juga Kita semuanya Mendoakan Semoga Almarhum ya Dalam ini Ibu Tuti Dan Amalia Mustiqaratu juga Diampuni segala dosanya Dan mendapatkan tempat Yang mulia di sisinya Itulah Jawaban yang akan Itulah jawaban yang saya sampaikan Terkait Pertanyaan Yang Teman-teman Tanyakan ya Di kolom komentar Wami khusus Dari Pertanyaan Betty Dado ini Nah Mudah-mudahan Jawaban yang Saya berikan Dapat Bermanfaat Untuk Teman-teman semuanya Sehingga Lebih jelas Bahwa Sekali lagi Kita tidak Mengundang Secara khusus Apalagi kepada Pihak keluarga korban Kalau saya sendiri Tanpa Diundang pun Kalau saya sendiri Tanpa Diundang pun Saya pasti datang Karena yang Merasakan sakit Dan ini merupakan Sebuah kewajiban Yang harus saya lakukan Biarkan Polisi bekerja Karena memang Itu sudah merupakan Tugas dan Tanggung jawabnya Karena apa? Karena ini Pesoalannya kapasitas Teman-teman Kita tidak bisa Melakukan sesuatu Yang Mungkin itu sudah Menjadi kemenangan Pihak kepolisian Paling kita hanya bisa Memberikan informasi Sesuai dengan Apa yang kita tahu Dengan sebuah harapan Dapat memberikan Kemudahan Kepada pihak kepolisian Nah Yang Kita lakukan adalah Yang kemarin Adalah Melakukan Doa bersama Jadi Saya berbicara Antara usaha Dan doa Antara syariat Dan hakikat Jadi Biar Klop gitu Teman-teman Nah pada dasarnya Itulah Yang saya sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk teman-teman Semuanya Dan membuat Legat Teman-teman Semuanya Demikian Dari saya Wabilahitopik Walidayah Walidayah Walbarokah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat Wabarakatuh